Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdillah falamudillah lah wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Hakkul Mubin Wa ashadu anna Sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Adda'i ila syuratil mustaqim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Qala Allahu ta'ala fi kitab al-karim A'udhu billahi minasyayutani rajim Bismillahirrahmanirrahim Subahana alladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram Ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu Linuriya hu min ayatina innahu huwa sami'ul basyir Al-ayah amma ba'du Hadirin para pemirsa NU Channel Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa terasa Kita sudah memasuki bulan rajab Dimana pada bulan ini terdapat suatu peristiwa yang sangat besar Terdapat suatu peristiwa yang luar biasa Terdapat suatu peristiwa yang bersejarah Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW Dan di bulan ini juga Kita umat Islam serta kaum muslimin Selalu dan senantiasa Memperingatinya pada setiap tahunnya Yaitu pada setiap tanggal 27 Rajab Peristiwa itu adalah Peristiwa Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW Yang mana Allah telah memperjalankannya Pada waktu malam Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsal Untuk menerima perintah langsung Solat Fardulim Waktu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Israq ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Subhanal ladhi asro bi'abdihi laylam minal masjidil haram Ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwassami'ul bashir Artinya Maha suci Allah Yang telah memperjalankannya pada waktu malam Dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsal Linuriyahu min ayatina Agar kami kata Allah Dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami Innahu huwassami'ul bashir Sesungguhnya Allah Maha mendengar Lagi Maha melihat Hadirin para pemirsa NU Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan firman Allah tersebut Bahwa sangat jelas Peristiwa Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW Merupakan peristiwa yang benar-benar nyata Dan kita umat Islam serta kaum muslimin Wajib meyakininya dengan seyakin-yakinnya Kita tahu sejarah mencatat bahwa ada sahabat Abu Bakar radiyallahu anhu Dia diberikan gelar As-Siddiq Karena dia adalah orang pertama dari golongan laki-laki Yang membenarkan secara langsung Terhadap apa yang dialami oleh Rasulullah SAW Momentum bersejarah lainnya yang selalu kita ingat adalah Diwajibkannya Solat fardu lima waktu bagi kita semua dan segenap umat Islam Dalam hadis yang sangat panjang Riwayat Imam Bukhari Muslim dikatakan Kemudian kata Nabi Aku diwajibkan Aku diperintahkan oleh Allah SWT Untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam sehari Kemudian Aku kembali dan bertemu dengan Nabi Musa Lalu Nabi Musa berkata Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad Kata Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Nabi Musa Aku diperintahkan oleh Allah SWT Untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam sehari Mendengar itu Nabi Musa kemudian mengatakan Wahai Muhammad Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup Untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam sehari Dan aku kata Nabi Musa Sudah demi Allah sudah mencobanya kepada umat sebelummu Dan sudah menerapkannya kepada Bani Israel Dengan sangat ketat Farji'ilah Rabbik wahai Muhammad Farji'ilah Rabbik Maka kembalilah engkau wahai Muhammad Kembalilah kepada Tuhanmu Untuk memohon keringanan kepadanya Diwajibkannya solat kepada Nabi Muhammad SAW Dan kepada umatnya Kita semua Dikatakan bahwa Dikatakan bahwa Sumba furidot alaya as-salawatu khumsina solatan kulla yaum Bahwa kata Nabi Muhammad Aku diperintahkan Aku diwajibkan Oleh Allah untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam sehari Farja'atu famarortu ala Musa Faqola bima umirtah Kemudian aku kembali lalu bertemu dengan Nabi Musa Dan Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad Bima umirtah Apa yang diperintahkan Allah kepadamu wahai Muhammad Qola umirtu bikhumsina solatan kulla yaum Nabi Muhammad kemudian menjawab Aku diperintahkan oleh Allah SWT Untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam sehari Mendengar jawaban itu Kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad Qola inna ummatakah La tastati khumsina solatan kulla yaum Wa inni wallahi qod jerrobtun nasa koblak Kata Nabi Musa Sesungguhnya umatmu Tidak akan sanggup untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam sehari Wahai Muhammad Dan sesungguhnya aku Qod jerrobtun nasa koblak Sudah mencobanya kepada umat sebelummu Dan sudah menerapkannya kepada Bani Israel Dengan sangat ketat tetapi tidak sanggup Tidak bisa dilakukan Maka kembalilah engkau wahai Muhammad Kembalilah menghadap Allah Mohonkanlah keringanan kepada umatmu Maka Mendengar Saran dari Nabi Musa Nabi Muhammad SAW Kemudian faruja itu Menghadap Allah Memohon keringanan Fawadua'anni ashron Lalu kemudian Allah Mengabulkan permohonan Nabi Muhammad Atas saran Nabi Musa tadi Fawadua'anni ashron Allah memberikan keringanan 10 Jadi dari 50 Menjadi 40 Setelah itu kemudian Nabi Muhammad Faruja'atu ila Musa Faqolam itlah Kembali setelah menerima keringanan 10 tadi Menemui Nabi Musa Kembali berkonsultasi Lalu Nabi Musa menyarankan Dengan saran yang sama Dengan sebelumnya Saran yang sebelumnya adalah Nabi Muhammad Diharapkan untuk Kembali memohon kepada Allah Memintakan keringanan kepada umatnya Diterimalah saran kedua Lalu kemudian Nabi Muhammad Faruja'atu Fawadua'anni ashron Nabi Muhammad kemudian Kembali menghadap Allah Memohonkan keringanan Lalu kemudian Allah Memberikan keringanan kembali Keringanan 10 Dari 40 menjadi 30 Setelah itu kemudian Nabi Muhammad Kembali berkonsultasi Kepada Nabi Musa Faruja'atu ila Musa Faqolam itlah Lalu Nabi Musa menyarankan Dengan saran yang sama sebelumnya Dan itu dilakukan berulang-ulang Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW Mendapatkan perintah Solat 5 waktu Dan saat itu ketika Nabi Musa menyarankan Dengan saran yang sama Seperti sebelumnya Apa jawaban Nabi Muhammad Kau lah Sa'al tu Rabbi Hatta stahya itu Aku kata Nabi Muhammad Sudah memohon keringanan Berulang kali kepada Tuhanku Kepada Allah SWT Hingga aku malu Hatta stahya itu Walakini Ardo wa usallim Dan sekarang Aku ridho Ikhlas Menerima perintah Solat 5 waktu ini Dan itulah Gambaran Proses terjadinya Diwajibkannya Solat Farduh 5 waktu Kepada Nabi Muhammad Hingga sampai Kepada umatnya Kita sekarang melaksanakan Kewajiban Solat 5 waktu Hadirin Pemirsa NU Channel Yang dirahmati Allah SWT Dalam hadis tersebut Sangat jelas Bahwa Allah SWT Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Untuk melaksanakan Solat Sebanyak 5 kali Dalam sehari Dan kita Umat Islam Serta kaum Muslimin Pantas kiranya Untuk bersyukur Atas Nikmat Ibadah Solat ini Karena apa? Karena Ibadah Solat Memiliki Keutamaan Dan kedudukan Yang luar biasa Dibandingkan dengan Ibadah Ibadah Lainnya Ibadah Ibadah Solat Dikatakan oleh Nabi Sebagai Tiang agama Penyangga agama Maka Jika diibaratkan Sebuah rumah Jika rumah Tidak ada Tiangnya Jika rumah Tidak ada Penyangganya Maka rumah itu Gampang sekali Roboh Bahkan Tanpa Terjangan Angin Dari manapun Begitulah Kira-kira Gambaran Agama Jika umat Islam Serta kaum Muslimin Tidak Melaksanakan Solat Lima Waktu Bahwa Berdasarkan Hadis tersebut Sangat jelas Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Melaksanakan Solat Sebanyak Lima Kali Dalam Sehari Dan Kita Umat Islam Serta Kaum Muslimin Pantas Kiranya Untuk Bersyukur Atas Nikmat Ibadah Solat Ini Karena Apa? Karena Ibadah Solat Memiliki Kedudukan Yang Sangat Mulia Ibadah Solat Memiliki Kedudukan Yang Berbeda Daripada Ibadah Ibadah Lainnya Bahkan Nabi Muhammad S.A.W. Menyebut Solat Sebagai Tiang Agama Sebagai Penyangga Agama Maka Ibarat Rumah Ibarat Sebuah Rumah Jika Tidak Ada Tiang Tidak Penyang Agama Maka Rumah Itu Akan Mudah Sekali Roboh Dengan Sendirinya Tanpa Terjangan Angin Dari Manapun Begitulah Kira-kira Gambaran Agama Jika Umat Islam Serta Kaum Muslim Tidak Melaksanakan Tidak Senantiasa Menjaga Solat Yang Telah Diperintahkan Oleh Allah S.W.T Dalam Sebuah Hadis Rasulullah S.W.T Bersabda As-solat Imad Dinn Solat Adalah Tiang Agama Barang Siapa Yang Mendirikan Solat Maka Sama Saja Dengan Dia Menegakkan Agama Itu Sendiri Sebaliknya Barang Siapa Yang Meninggalkan Solat Maka Dia Sama Saja Dengan Merobohkan Agama Itu Sendiri Hadirin Pemirsa NU Channel Yang Dirahmati Allah S.W.T Dari sudut Pandang Yang Lain Solat Memberikan Pendidikan Kepada Kita Umat Islam Kita Sebagai Umat Islam Wajib Menjadikan Solat Sebagai Bagian Dari Kehidupan Kita Badan Kita Suci Dari Hadas Pakaian Kita Suci Dari Kotoran Dan Najis Sementara Diri Kita Bersih Dari Sifat Terjela Dan Sifat Siri Demikian Juga Solat Mendidik Kita Untuk Memantapkan Tujuan Hidup Kita Sebagaimana Dalam Setiap Doa Iftidah Yang Kita Ikrarkan Dalam Setiap Solat Yang Kita Panjatkan Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Sesungguhnya Solatku Ibadahku Bahkan Hidup Dan Matiku Adalah Tujuannya Lillahi Ta'ala Lillahi Rabbil Alamin Tujuannya Adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Semesta Alam Hadirin Pemirsa Inu Channel Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jelas Bahwa Solat Memiliki Kedudukan Yang Mulia Dibandingkan Dengan Ibadah Ibadah Lainnya Kita Bisa Melihat Dari Cara Diterunkannya Saja Sudah Berbeda Dengan Ibadah Ibadah Lainnya Jika Ibadah Lainnya Diterunkan Hanya Cukup Dengan Wahyu Melalui Perantara Malikat Jibril Sementara Solat Diberintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Disampaikan Langsung Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Melalui Peristiwa Yang Sangat Luar Biasa Peristiwa Yang Sangat Bersejarah Iaitu Peristiwa Isra' Mi'rod Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dari itu Hadirin Pemirsa Inu Channel Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Mementum Bulan Rajab Ini Mementum Isra' Mi'rod Nabi Muhammad Ini Kita Harus Dan Wajib Senantiasa Untuk Menjaga Senantiasa Menjaga Solat-solat Kita Menjaga Dan selalu Istiqomah Menjalankannya Agar Kita Bisa Menegakkan Apa yang disebut Dengan Tiang Agama Imaduddin Tiang Agama Sebagaimana Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Momentum Peristiwa Isra' Mi'rod Nabi Muhammad Ini Semoga Kita Bisa Mengambil Ibroh Pelajaran Dari Diwajibannya Solat Lima Waktu Dan Semoga Kita Senantiasa Mampu Menjaga Solat-solat Kita Dan Senantiasa Istiqomah Dalam Menjalankannya Dengan Begitu Mudah-mudahan Kita Semua Diakui Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Umatnya Kiranya Itu yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mua'af Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.